Setelah mengetahui informasi itu, polisi pun langsung gila cepat nih, mencari foto wajah si Christine. Dan setelah dicocokkan antara foto si Christine dengan sketsa wajah yang beredar ini, ternyata memang mirip, woyah bisa kalian lihat kan? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajah jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang membuktikan bahwa seberapa jahatnya narkoboy dan juga obat-obatan terlarang. Orang yang akan aku ceritakan hari ini merupakan wanita polos yang secara tidak sengaja terjerumus di lembah hitam obat-obatan terlarang wak. Dan akibat kecanduannya itu dia jadi kehilangan banyak hal yang sangat berharga dalam hidupnya termasuk sahabat-sahabatnya sendiri. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wajah jadi kasus malam ini melibatkan seorang wanita yang bernama Christine Paulilla. Seperti biasanya sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kasusnya, aku mau jelasin dulu latar belakang dari si Christine ini ya. Nah jadi wak, Christine Mary Paulilla atau yang lebih dikenal dengan nama Christine Paulilla ini lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1986 di Long Island, New York. Christine ini merupakan anak dari pasangan Lori Paulilla dan juga Charles Paulilla. Nah Lori sang ibu ini merupakan ibu rumah tangga sedangkan Charles bapaknya bekerja sebagai pegawai konstruksi. Christine pada saat itu tumbuh menjadi anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya wak. Kenapa? Karena pada saat Christine masih berusia 2 tahun, ayahnya ini meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Pada saat sedang berada di tempat kerja. Dan setelah ayahnya ini meninggal, ibunya si Lori ini mengalami frustasi berat wak. Sehingga dia mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoboy. Sejak menyalahgunakan narkoboy ini wak, Lori yang dulunya dikenal merupakan sosok ibu yang sangat perhatian. Perlahan-lahan berubah menjadi ibu yang sering mengabaikan Christine kecil. Lori ini sama sekali gak peduli wak apakah Christine kecil ini merasa haus, lapar, butuh pelukan dan kasih sayang gak peduli dia. Pokoknya yang dia pedulikan pada saat itu cuma narkoboy aja wak. Dan pengabayan itu pun terus terjadi selama beberapa tahun ke depan. Sehingga pada saat Christine berusia 5 tahun, hak asuh atas dirinya Christine jatuhlah itu ke tangan neneknya. Jadi dia asuh dia sama neneknya. Mamahnya gak mampu ngebesarin kok selama bertahun-tahunnya juga mamahnya terjerumus dalam narkoboy. Nah dia asuh sama neneknya oleh negara ya kan? Tapi rupanya kemalangan Christine gak berhenti sampai disitu aja wae. Pada saat usianya menginjak 7 tahun, Christine ini didiagnosa menderita sebuah penyakit yang dikenal dengan nama alopecia. Nah alopecia ini adalah sebuah penyakit autoimun gitu wak yang menyebabkan produksi rambut menjadi terhambat. Maka penyakit itulah yang membuat rambut Christine jadi rotok parah kali sampai gak bersisa sama sekali wae. Dan gak cuma rambutnya aja bahkan alis, bulu matanya ke si Christine ini juga ikutan rontok. Kondisi itulah yang membuat Christine yang masih kecil sering menjadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Ih jelek kali kau si botak gak punya rambut hahaha kata mereka. Akibat pembuluan itu ya Christine jadi malas pergi ke sekolah lah wa. Dia sering tuh ngurung dirinya di kamar sendirian selama berhari-hari. Neneknya terus wak berusaha bujuk si Christine ini tapi masih sulit diluluhkan juga. Pokoknya aku gak mau sekolah. Aku gak mau masuk sekolah sampai rambut aku tumbuh kata si Christine. Ya gimana mau numbuh nae? Yang ku alami itu memang penyakit bawaan. Nah udahlah kamu harus mencoba menerima itu. Banyak kok cara lain kamu bisa pakai wik loh. Teman-temanmu juga pasti gak bakal tau kata neneknya. Akhirnya setelah berkali-kali dipaksa sama neneknya ini. Si Christine pun maulah itu wak pergi ke sekolah lagi. Dengan memakai rambut palsu atau wik. Sayangnya meskipun sudah memakai wik Christine ini masih mengalami pembulian juga wak. Teman-teman si Christine ini tau kalau dia lagi pake rambut palsu wak. Ditarik wik aja si Christine tuh sampai lah kepalanya tenang pak buta ya kan. Lagi-lagi Christine pun langsung menjadi bahan tertawaan ramai-ramai di sekolahnya. Nah perundungan itulah wak yang lama-kelamaan membuat kepercayaan dirinya Christine Polila pun hancur. Christine berubah menjadi sosok yang suka menyendiri dan sama sekali tidak mau berbaur sama temannya. Sama juga kayak kawan-kawan yang gak ada satupun temannya yang mau berkawan sama si Christine. Hal itu terus berlangsung selama bertahun-tahun kemudian wak. Sampai si Christine ini tumbuh menjadi gadis remaja. Dia tumbuh menjadi gadis yang jadi apa? Insecure dan juga kesepian. Kasian ya. Nah terus beberapa tahun kemudian wak Lori ibunya dinyatakan sembuh nih dari kecanduan narkoba. Dia pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Tom Dick. Dan pernikahan itu wak merupakan titik balik bagi Lori karena dia akhirnya bisa mendapatkan kembali hak asuh anak satu-satunya si Christine tadi. Pada saat Christine menginjak usia 17 tahun Lori pun mengajak Christine untuk tinggal bersama dengan ayah tirinya di daerah yang bernama Clear Lake wak. Yang terletak di pinggirannya Houston di Texas. Dan FYI Clear Lake ini merupakan daerah yang dikenal tenang kali. Lingkungannya asri. Masyarakatnya juga makmur. Sehingga banyak sekali keluarga-keluarga yang ingin membesarkan anak-anak mereka di Clear Lake ini. Ya. Dahlah tuh setelah pindah Christine pun mendaftarkan diri di sebuah SMA yang memang tidak jauh dari rumahnya. Yaitu Clear Lake High School. Dah dia tinggal lagi nih sama mama dan bapak tirinya udah gak tinggal sama neneknya lagi. Nah sejak masuk di sekolah itu Christine ini tidak lagi mengalami perundungan seintens sebelum-sebelumnya wak. Memang ada temen-temennya yang membuli si Christine di sekolah barunya ini tapi tidak separah di sekolah lama. Dan gak cuma itu aja wak. Kehidupan si Christine ini pun mulai berubah drastis ketika dia mulai berteman akrab dengan dua gadis populer di sekolahnya. Nah kedua gadis itu adalah Rachel Kororotis dan juga Tiffany Rowell. Ini dua anak paling beken nih di sekolah nih. Pertemanan itu bermula pada saat Christine yang tampak sendirian dihampiri lah sama si Rachel kan. Hei kamu mau ikutan kita ke kantin gak? Kata si Rachel ini. Nah Christine yang seumur hidup tidak pernah. Tidak pernah ada yang ngajakin makan siang bareng ini langsung tekejut lah dia. Hah? Aku? Kalian mau ngajakin aku? Katanya gak percaya gitu wak. Iya kamu? Kata siapa Rachel. Christine pun langsung lah tersenyum gembira kan wak. Dia merasa sangat-sangat bahagia karena selama ini gak ada satupun yang mau kawan sama dia tuh ha. Saking senangnya si Christine wak. Sepulang sekolah Christine langsung disamperinya mamanya si Lori kan dia bilang. Eh mama tau gak mak aku punya temen baru. Ah masa iya siapa itu nak? Kata si Lori. Disitulah wak Christine bercerita kalau ini mah ada dua gadis populer ngajak aku makan siang tadi mah di kantin sama-sama kami. Namanya Rachel sama Tiffany. Oh dua orang tuh paling beken kali paling populer kali di sekolah mah. Dan kejadian ngobrol ini wak itu merupakan kejadian yang betul-betul langka bagi Lori mamanya. Kenapa? Karena semenjak bersama mamanya lagi Christine ini sama sekali gak bisa dekat sama ibunya wak. Dia gak pernah mau cerita sedikitpun sebagaimana remaja perempuan pada umumnya ke mamak-mamak ya. Makanya setelah melihat perubahan Christine yang signifikan yang tiba-tiba mau cerita sama dia. Nah langsung bahagia lah si Lori. Alhamdulillah akhirnya anakku punya teman. Alhamdulillah akhirnya anakku menganggap aku disini. Dia mau berbagi kebahagiaannya sama aku. Senang kalilah Lori disitu kan wak. Dan sejak kejadian makan siang itu secara perlahan-lahan hubungan Christine, Rachel dan juga Tiffany menjadi sangat dekat wak eh. Macem udah jadi bestie gitu lah mereka. Mereka sering bermain ke rumah masing-masing secara bergantian. Dan karena memang sudah ngerasa akrab juga Christine ini pun akhirnya curhatlah itu ke Rachel dan Tiffany. Ini perihal rasa insecure yang sering dia rasakan selama ini. Guys makasih ya kalian udah mau berteman sama aku. Selama ini aku gak punya teman. Mungkin karena ya penampilan aku aneh kayak gini kali ya. Kata siapa? Kata si Christine kan. Eh jangan ngomong kayak gitu. Kita bisa kok bantuin kamu biar kamu keliatan gak aneh? Kata si Rachel. Mendengar keluhan si Christine ini Rachel sama si Tiffany ini pun akhirnya mulai tuh wak mengajari Christine untuk berdandan. Mereka ngasih tau nih sama Christine bagaimana memilih wig-wig yang cocok. Cara pakai kontak lensa gimana. Bahkan mereka juga mengajari Christine memakai makeup. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini nge-makeover Christine lah gitu wak. Dan berkat bantuan Rachel sama si Tiffany ini penampilan Christine pun tampak jauh lebih baik. Lebih modis dia. Udah pandai dia be-makeup bajunya juga udah bisa mix and match kayak gitu lah wak. Nah di titik ini sudah pasti Christine udah tidak insecure sama sekali lagi wak. Teman-temannya yang dulu ngebully dia sekarang jadi justru memujanya. Memujinya cantik lah menarik lah kayak gitu. Dan puncaknya adalah ketika pada tahun 2003 Christine Paulila ini mendapatkan penghargaan sebagai Miss Irresistible. Atau macam apa kontes kecantikan di sekolah lah gitu. Dan gak cuma sampai disitu aja wak. Untuk pertama kalinya Christine ini juga bisa menjalin hubungan dengan seorang pria yang dia cintai. Pria itu adalah Chris Schinder yang berusia 4 tahun lebih tua dari si Christine. By the way namanya memang mirip ya wak ya. Chris sama Christine. Christine yang cewek, Chris pacarnya yang cowok. Jangan ketukar. Oke? Nah pacaran nih sama si Chris ini kan. Meskipun sangat bahagia rupanya hubungan Chris dan Christine ini kurang disetujui sama orang tuanya si Christine wak sama Lori. Kenapa? Pertama karena memang perbedaan usia mereka. Beda 4 tahun waktu itu. Dan yang kedua karena latar belakang si Chris ini yang memang kurang bagus. Si Chris ini wak diketahui merupakan pria putus sekolah yang punya banyak sekali catatan kriminal. Mulai dari kasus kekerasan sampai kasus narkoboy juga. Mengetahui latar belakang Chris kayak gitu, Rachel sama si Tiffany Bestina juga ikut menentang hubungan itu wak. Mereka berkali-kali mengingatkan Christine buat eh apa Christine, Chris itu bukan pria yang baik-baik. Buka lah mata kamu masih banyak lagi pria baik yang juga suka sama kamu. Janganlah sama si Chris ini. Tapi Christine waktu itu masih ngeyel wak. Dia selalu menyangkal omongan teman-temannya. Eh dia baik kok guys. Cuma dia lah satu-satunya cowok yang sayang sama aku. Kalian aja mungkin yang kurang mengenal dia kata dia. Pokoknya Christine ini sudah sebucin itu wak sama siapa sama si Chris. Semua sisi negatifnya si Chris itu gak nampak di mata dia. Dan karena perbedaan pendapat itulah wak secara perlahan-lahan hubungan antara Christine dan dua sahabatnya Rachel sama si Tiffany ini jadi renggang nih. Christine yang biasanya nempel kali bertiga kemana-mana sama mereka berdua. Secara perlahan-lahan jadi jarang terlihat bermain bersama. Tapi disini mereka bukan yang macam musuhan gitu wak. Enggak. Cuma lagi bejara aja kalau misalnya lagi bepapasan yang masih nyapa satu sama lain kayak gitu lah. Di tengah merenggangnya hubungan itu Christine Polila tiba-tiba mendadak. Dikejutkan dengan sebuah kabar menyedihkan yang menimpa kedua sahabatnya itu. Kabarnya apa wak? Masuk. Nah jadi ceritanya wak pada tanggal 18 Juli tahun 2003 Tiffany temannya si Christine ini berencana mengadakan sebuah pesta makan-makan gitulah di rumahnya. Seperti biasa Tiffany ini pasti akan selalu mengajak Rachel sahabatnya. Dan supaya acaranya tambah ramai dia pun berinisiatif untuk mengajak beberapa orang yang lain wak. Mereka adalah Marcus, pacarnya Tiffany, Adelbert sepupunya Tiffany, dan Brittany teman dekatnya Tiffany juga. Waktu itu memang Tiffany gak ngundang Christine wak kan karena memang hubungan mereka masih bejara kan. Masih renggang kan. Nah jadi Tiffany ngundang 4 orang nih sama si Rachel juga. Dah tuh mereka pun semua sepakat kalau acaranya akan dimulai sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore pun datang, Rachel udah datang, Marcus udah datang, Adelbert sepupunya si Tepan ini juga udah datang. Tapi si Brittany teman dekatnya si Tiffany tadi belum. Karena dipikirnya si Brittany ini lupa Tiffany nelfon lah si Brittany kan. Eh apa halo kamu jadi ke rumah aku kan? Semua udah pada ngumpul nih ha tinggal nunggu kau aja. Kata si Tiffany. Oh iya iya aku datang kok bentar bentar aku telat ya. Masih ada urusan aku nih kata si Brittany. Oke jangan lupa datang ya wak. Katanya si Tiffany. Singkat cerita hari itu Brittany baru datang ke rumahnya si Tiffany ini pada sekitar jam 6.30 malam. Wak telat 2.30 jam dia. Sesampainya disana dia langsung lah ngetok pintu rumahnya si Tiffany kan. Tok 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 tok. Tapi setelah ditunggu beberapa saat gak ada yang bukain pintu nih. Di saat yang bersamaan Brittany denger ada suara TV yang nyala di dalam. Ini TV nyala tapi kok gak ada yang bukain pintu nih? Apa mungkin mereka ketiduran ya? Tapi jam segini masa tidur? Karena penasaran Brittany pun memberanikan diri lah untuk membuka pintunya si Tiffany. Dan ternyata pintu rumah tuh lagi gak dikunci wak. Nah masuk lah Brittany ke dalam kan. Nah pas si Brittany melangkahkan kaki ke area ruang keluarga. Betapa terkejutnya Brittany pada saat dia melihat ada ceceran darah yang sangat banyak wak eh. Kekagetannya pun semakin bertambah pada saat dia menemukan keempat temannya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tiffany, Marcus, Adelbert, Rachel mati semua di ruang keluarga tuh. Langsung berlari lah itu Brittany keluar rumah sambil berteriak histeris. Bapak ibu tolong 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 panggilan polisi. Ada yang mati disini. Para tetangga yang mendengar teriakan itu pun langsung berdatangan menghampiri Brittany. Dan membantunya menelpon polisi kan. Singkat cerita sesampainya di TKP wak polisi pun langsung lah itu melakukan pemeriksaan. Pada saat itu polisi bisa melihat dengan jelas bahwa keempat remaja itu Tiffany, Rachel, Marcus, dan Adelbert. Dihilangkan nyawanya dengan cara ditembak. Dan disana polisi juga melihat bahwa Rachel ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi masih memegang handphone. Dan setelah dicek ternyata di layar HPnya si Rachel ini terlihat jelas bahwa Rachel sempat berusaha menelpon 911. Jadi dia tuh udah ngetik 911 wak. Cuma tinggal tekan tombol call aja. Tapi saya yang belum sampai ketekan. Udah keburu meninggal duluan Rachel nih. Mendapati para korban dalam kondisi yang mengenaskan ditambah mendapati upaya Rachel menelpon 911. Polisi dengan cepat langsung menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus penghilangannya wak. Mereka pun langsung menyisir TKP untuk bisa menemukan jejak pelakunya. Tapi sayangnya wak di TKP tidak ditemukan bukti apapun nih untuk menemukan pelaku. Nggak ada CCTV, nggak ada jejak kaki, nggak ada sidik jari, semuanya betulan bersih. Tapi meskipun nggak ada bukti fisik yang mengarah ke pelaku. Polisi masih terus berupaya untuk melakukan penyelidikan dengan mengintrogasi orang-orang dekat dari keempat korban ini. Dan dari hasil introgasi itu akhirnya diketahui bahwa ternyata wah eh Marcus pacarnya si Tiffany ini merupakan pengedar narkoboy. Dari situlah polisi secara sepihak berasumsi bahwa kasus meninggalnya empat orang ini ada hubungannya dengan bisnis narkoboynya Marcus. Tapi meskipun demikian polisi waktu itu tidak bisa membuktikan asumsinya dengan menangkap pelaku yang dimaksud wah karena itu minimnya bukti. Akhirnya apa kasus ini pun sempat terbekalai wak tanpa titik terang sama sekali selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Nggak ketangkap nih pelakunya nih. Nah terus pada bulan Juli tahun 2005 wak George Coloritis atau ayahnya si Rachel ini yang memang merasa tidak puas dengan hasil investigasi polisi pun berinisiatif membuat sebuah sayembara untuk mencari siapa pelaku hilangnya nyawa anaknya ini. Waktu itu George menjanjikan imbalan sebesar 100 ribu dolar Amerika bagi siapa saja yang bisa menemukan pelaku. Dan by the way juga setelah George mengadakan sayembara ini wak polisi ini macam tersentil gitu loh. Mereka yang awalnya terkesan macam putus asa pun akhirnya mulai menyelidiki kembali kasus ini. Dan nggak lama setelah sayembara itu diumumkan ada nih wak seseorang yang ingin mengungkapkan kesaksiannya. Saksi itu mengatakan bahwa bapak di hari yang sama sebelum keempat korban ini ditemukan tewas saya sempat berpapasan dengan 2 orang yang berjalan kaki menuju rumahnya Tiffany. Tapi saya juga agak ragu pak saya nggak yakin apakah betul mereka ini pelakunya atau nggak. Karena waktu saya lihat ya mereka tampak tidak begitu mencurigakan kata si saksi ini. Polisi jawab udah nggak apa-apa kamu ceritain aja gimana ciri-ciri orang-orang itu. Kesaksian sekecil apapun betul-betul berarti buat kami kata polisi. Dahlah diceritakanlah sama si saksi ini ciri-cirinya kan. Mukanya kayak gini pak dia cewek sama cowok posturnya kayak gini lah diceritain. Dan berdasarkan kesaksian orang itu akhirnya dibuatlah itu wak sketsa nih untuk bisa mengungkap terduga pelaku. Dan sketsanya seperti ini ya kayak gini satu cewek satu cowok. Sketsa ini pun langsung dipublish wak secara masif di media masa kala itu. Nggak cukup sampai disitu aja polisi juga mencetak sketsa pelaku dan juga memasangnya di berbagai wilayah di Clear Lake. Sehingga semua orang bisa melihat ciri-ciri pelaku. Dengan diliputnya secara besar-besaran itulah wak kasus keempat korban ini pun menjadi perbincangan publik lagi. Bahkan menjadi lebih viral lagi dibanding dua tahun yang lalu. Nah seiring dengan viralnya kasus ini polisi pun juga membuat pusat pengaduan atau hotline. Bagi siapa saja yang melihat dua orang dengan ciri-ciri yang persis sama seperti sketsa mereka. Dan untungnya pada saat itu polisi tidak menyepelekan kesaksian-saksi yang agak ragu tadi wak tetap diteruskan. Siapa tau memang betulan dua ini yang pelakunya. Dan melalui hotline yang sudah disiapkan tadi polisi betul-betul dibuat kewalahan wak. Setiap hari mereka bisa menerima sampai 400 panggilan dari orang-orang yang mengaku melihat dua orang seperti di sketsa. Tapi sayangnya dari ratusan bahkan dari ribuan panggilan yang masuk tidak ada satupun. Tidak ada satupun kesaksian yang cocok dengan kronologi yang memang sudah disusun polisi. Dan selain itu orang-orang yang nelpon ini juga tidak memberikan keterangan yang detail gitu wak. Macam mereka cuma bilang pak aku ketemu orang itu disini nih pak. Aku ngelihat orang itu disana gimana ciri-ciri. Eh lupa aku pak tapi kayaknya orang yang di sketsa itu lah kayak gitu. Ya gara-gara kayak gini polisi makin kesulitan lah wak buat melacak orang yang dimaksud itu ya kan. Orang gak detail informasinya. Buntu lagi polisi. Kebuntuan polisi ini pun akhirnya menemui titik terang wak setelah polisi menerima satu panggilan dari saksi yang mengaku kalau dia bukan hanya melihat tapi mengenal salah satu dari pelaku yang ada di sketsa wajah itu. Polisi yang penasaran pun agak lega nih nanyalah lagi sama si orang ini. Eh coba kamu ceritain lebih detail siapa orang ini? Dan gimana ceritanya kamu bisa kenal sama dia? Jadi gini pak kata si saksi ini kan. Jadi gini pak saya ketemu orang ini di pusat rehabilitasi narkoboy. Dia sama saya sama-sama pecandu yang sedang direhab. Dan pada saat itu pak ya entah kenapa tiba-tiba dia ini bilang ke saya kalau Hei aku pernah nembak empat orang sekaligus loh sama pistolku. Dan terus dia juga bilang kalau salah satu dari korban sempat berusaha telpon 911 tapi gagal pak. Kata si saksi ini. Nah polisi yang mendengar kesaksian itu langsung berpikir kan. Wah ini nih cocok nih. Inilah yang kita cari selama ini. Kenapa polisi seyakin itu pak? Karena keterangan soal Rachel yang sempat nelpon 911 itu gak dipublis. Gak mungkin orang ini tau sembarangan ya kan. Dari situ lah polisi makin desak si saksi ini lagi kan. Terus siapa orang yang kamu maksud ini? Kasih tau kami cepat namanya siapa. Dan kalian tau apa jawaban si saksi ini pak? Saksi itu dengan tegas berkata. Orang yang cerita ke saya tentang hal itu namanya Christine Pauli lah. Christine wak eh teman mereka sendiri nih ya. Percaya gak kalian? Setelah mengetahui informasi itu polisi pun langsung gelap cepat nih. Mencari foto wajah si Christine. Dan setelah dicocokkan antara foto si Christine dengan sketsa wajah yang beredar ini. Ternyata memang mirip. Bisa kalian lihat kan? Dan gak cukup sampai disitu aja. Polisi juga menemukan sebuah fakta menarik tentang Christine Pauli lah. Yaitu setelah polisi mengetik nama Christine Pauli lah. Di database kriminal wak. Ternyata polisi menemukan ada banyak kali. Banyak kali catatan kejahatan yang dilakukan sama Christine selama 2 tahun terakhir. Dalam kurut waktu 2003 sampai 2005. Selamat temannya udah meninggal tau. Banyak. Dan sebagian besar kasusnya adalah seputar pencurian. Dan lagi-lagi soal penyalahgunaan narkoboy. Wah gak salah lagi nih. Catatan Christine persis kali sama keterangan saksi. Betul ini kayaknya. Dah cari dia. Kata polisi. Tanpa berlama-lama mereka pun segera langsung melacak jejak Christine Pauli lah. Setelah beberapa saat mencari polisi akhirnya berhasil menemukan Christine Pauli lah di sebuah motel di San Antonio wak. Pada saat menangkap polisi dibuat kaget karena di dalam kamar motel yang ditinggalin sama si Christine tuh wak. Jorok kali wak. Polisi menemukan ada banyak kali sampah makanan. Dan juga jarum narkoboy bekas pakai. Yang berceceran di mana-mana. Nah dan selain itu polisi juga menemukan Christine di dalam motel itu bersama dengan seorang pria. Hmm kena kalian dua-duanya nih. Nyari satu ketangkap dua kata polisi. Nah polisi pun langsung lah membawa mereka untuk diintrogasi lebih lanjut lagi. Pada saat diintrogasi awalnya Christine pasti mengelak wak. Tapi setelah terus-terusan didesak barulah disana dia mengakui kalau memang iya pak betul. Sayalah yang sudah menghilangkan nyawa keempat orang itu. Kenapa kok tega Christine? Kenapa kok tega-teganya menghabisi nyawa mereka? Mereka apa salah mereka? Kata polisi kan. Terlebih rahasal sama si pahan ini loh. Yang notabene-nya adalah sahabat kamu sendiri. Nah jadi wak. Menurut pengakuannya Christine. Dia melakukan kejahatan itu bersama dengan siapa? Pacarnya si Chris. Demi apa? Demi mendapatkan uang untuk membeli narkoboy. Ternyata pada saat itu gak cuma si Chris aja wak kecanduan narkoba. Tapi si Christine ini juga ikut-ikut. Nah mereka yang kebingungan mencari uang pun akhirnya berpikiran untuk apa? Untuk merampok. Rampok dimana? Rampok rumahnya Tiffany. Kenapa rumahnya Tiffany Nadia? Karena Christine tau betul Tiffany ini memang tinggal sendirian wak. Gak sama bapak eh. Bapak eh pindah ke kota lain. Makanya rumah Tiffany ini jadi sasaran mereka buat ngerampok. Dan setelah menentukan waktu untuk ngerampok ini pada saat itu si Chris sama si Christine ini tidak menyangka kalau ternyata Tiffany ini sedang tidak sendirian di rumah. Yalah soalnya itu kan ada tiga orang lain kan. Ada Rachel, Aldebert sama si Marcus kan. Makanya untuk memuluskan aksi jahatnya ini wak mereka langsung menembak keempat korban itu. Sambil mengambil semua barang-barang berharga milik mereka. Dan setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan barulah mereka berdua ini buru-buru meninggalkan TKP. Tapi sebenarnya setelah mereka meninggalkan lokasi kejadian ini Christine ini tiba-tiba kepikiran wak. Eh gimana yang ya kalau misalnya salah satu dari mereka masih hidup. Mereka pasti laporin kita ke polisi apalagi waktu itu kita gak pakai penutup wajah loh yang kata si Christine. Eh kamu gak lihat tadi kita kan udah nembak sebanyak itu. Pasti mereka udah mati lah kata si Chris ini. Tapi karena si Christine ini terus-terusan overthinking. Mereka balik lagi loh itu ke rumahnya si Tiffany buat apa? Buat memastikan semua korban sudah meninggal. Sesampainya di rumah Tiffany yang kedua kalinya ini ternyata feelingnya Christine betul wak. Ada satu korban yang masih hidup meskipun terluka sangat parah. Dan korban itu siapa? Rachel. Waktu si Christine balik wak dia bisa melihat Rachel ini berusaha keras menggapai handphonenya. Dan menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Nah Christine yang sudah mengetahui hal itu pun langsung ditembaknya Rachel secara membabi buta. Gak sampai disitu aja wak Christine ini juga dengan tega memukul kepalanya si Rachel ini pakai pistol. Sampai Rachel tuh udah gak beraturan lah pokoknya jasad ya. Stop prolajim Christine. Jadi itulah wak alasan kenapa Rachel gak sempat nelfon 911 ditembak sama kawannya sendiri. Dengar itu polisi disini betul-betul dibuat kaget sama pengakuan Christine wak. Dan belum cukup sampai disitu aja polisi kembali dibuat tercengang lagi dengan sebuah fakta tentang. Pria yang ditangkap bersama Christine di motelnya itu ternyata bukan Chris. Melainkan seorang pria lain yang bernama Justin yang sudah berstatus sebagai suaminya Christine. Hmm singlin ya. Terus kemana sih Chris nak? Itu dia bikin kejahatannya sama si Chris. Sama si Chris. Tapi yang ketangkapnya bukan Chris. Bukan. Nah terus kemana sih Chris? Nah jadi menurut pengakuan yang si Christine wak. Tidak lama setelah tragedi berdarah itu terjadi. Hubungan mereka berduanya akhirnya putus. Christine juga bilang ke polisi. Kalau dia nggak tahu nih si Chris sekarang ada di mana. Karena memang kami udah lama nggak berkomunikasi pak. Nggak mau nyera polisi pun terus lah itu berusaha mencari informasi tentang Chris. Hingga akhirnya ada seorang saksi yang mengatakan bahwa Bapak satu bulan yang lalu saya melihat Chris memasuki sebuah hutan di Florida. Katanya kan. Ayo semua berangkat ke hutan Florida. Kata polisi. Nah polisi pun mendatangilah lokas yang dimaksud wak. Dan ternyata waktu masuk ke hutan itu mereka menemukan Chris dalam keadaan. Sudah membusuk. Usut punya usut. Chris menghilangkan nyawanya sendiri karena dia tidak mau ditangkap. Dan dijadikan tersangka atas kasus penghilangan nyawa keempat korban itu. Ditambah lagi dia kan udah putus sama si Christine kan. Bunuh diri sih Christine. Astagfirullahaladzim speechless aku. Dan pada bulan Oktober 2008 Christine Polila pun resmi dinyatakan bersalah. Dan di vonis hukuman muati wak. Tapi karena pada saat melakukan kejahatan itu Christine masih di bawah umur. Jadi vonis itu pun dibatalkan. Christine Polila akhirnya dihukum 40 tahun kurungan penjara atas apa yang sudah dia lakukan. Dan dia nanti baru dibebaskan tahun 2046. Dan itulah tadi kisah tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Christine Paulila. Jadi gak karuan perasaan aku setelah bawain kasus ini wak. Awalnya aku kasian nih sama apa yang dialami sama Christine. Kan bapak yang meninggal. Mama yang pecan do narkoboy. Abis itu dia dibully. Bertahun-tahun pula dibully. Kan gak ada yang membuka nama dia. Tapi di sisi lain tuh ya wak juga kesal juga kan. Pas tau dia ini tega melakukan perbuatan sejahat itu. Terutama sama Rachel sama Tiffany sahabat dia sendiri wak. Yang udah buat dia move on. Yang udah buat dia glow up. Hanya untuk mendapatkan apa? Narkoboy. Andai waktu itu dia dengerin saran orang tuanya. Dan juga sahabatnya untuk memutuskan si Chris wak. Dia pasti gak akan berakhir sia-sia kayak gini. Sekarang apa yang tersisa sama Christine sekarang? Gak ada wak eh selain apa? Selain rasa penyesalan dan juga hujatan dari orang-orang. Nah dari sini kalian tau kan? Gak cuma bikin kecanduan. Narkoboy ini ternyata bisa merusak akal sehat dan juga hati nurani wak. Semoga ya Allah. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk jauh-jauh lah dari barang haram tuh. Jangan pernah wak. Jangan tolong. Jangan pernah kalian sentuh itu sama sekali. Semoga Allah SWT selalu senantiasa melindungi kita dan juga turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama terinformasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video wak. Bye. Makin kesini makin pendek. Napes aku asmi. Ayah nak udah selesai. Let's just try. Balik kita. Cari kahwe kita lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.